Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel youtube Nah untuk video kali ini Aku bakalan ngebahas tentang fakultas peternakan Nah disini aku juga kuliah atau Menimba ilmu di fakultas peternakan Aku bikin video ini Untuk kalian adik-adik atau mabah-mabah Yang mau masuk Atau berkuliah di fakultas peternakan Jadi kalian pasti bingung atau bimbang Fakultas peternakan tuh belajar apa aja ya Fakultas peternakan tuh kayak gimana sih Apa ternak sapi doang Atau ternak ayam Aduh kok kayak gitu banget ya fakultasnya Mainannya ternak doang Nah waktu aku masuk ke fakultas peternakan itu Aku juga mikir kayak gitu Ih aku salah fakultas deh kayaknya Aku salah jurusan deh kayaknya Tapi seiring berjalannya waktu Aku menemukan suatu hal yang berbeda Dari hal-hal yang lain gitu Sedikit cerita Waktu itu aku pengen banget Masuk ke fakultas hukum Karena aku pengen jadi jaksa gitu Tapi gak jadi karena aku lulusnya di fakultas peternakan Salah sih sebenernya Waktu itu aku pendaftarannya Apa Pendaftarannya tuh yang pertama itu fakultas peternakan Yang kedua baru dihukum Nah alasannya kenapa aku pertama di fakultas peternakan Karena aku pengen banget di luar Jawa Karena aku orang Sumatera gitu Pengen banget kuliah di luar Sumatera Terus untuk fakultas hukumnya itu Aku ngambil di daerah aku yaitu Mengkulu di unit gitu Nah kita langsung masuk aja ke pembahasan Tentang fakultas peternakan Disini kalau misalnya kalian Takut masuk fakultas peternakan Karena diajak teman atau Tetangga atau siapa aja Kalian gak usah pikirin Kenapa? Karena mereka tidak tahu Apa yang kita pelajari di fakultas peternakan Dulu aku juga pernah Diajak sama tetangga Karena eh bukan tetangga sih Kayak temennya aku Tapi orang tuanya gitu Ya kalau gitu nanti kamu pulang-pulang Bakalan itu dong Apa? Ternak ayam doang gitu Terus ngapain kuliah gitu Terus aku duk gitu Terus ngapain kuliah gitu Oh my god Ya juga ya Tapi itu belum berangkat untuk kuliah Tapi kalian jangan khawatir Karena di fakultas peternakan itu Kita bisa belajar Yang namanya manajemen peternakan Kesehatan ternak Terus ada juga reproduksi ternak Terus juga ada tentang ilmu ternak perah Dan masih banyak yang lain Nah pertama itu di manajemen Kalian bakalan mempelajari Bagaimana cara membuat suatu perusahaan Agar tetap maju dan berkembang Terus yang kedua itu ada reproduksi Nah di reproduksi ini Kalian bakalan belajar tentang reproduksi ternak Dari organ-organnya Sampai dengan meng-IB Atau inseminasi buatan Nah inseminasi buatan itu sangat langka Dan hanya bisa dilakukan oleh inseminator Yang telah mendapatkan sertifikat Ini peluang yang cukup besar Untuk kalian yang masuk ke fakultas peternakan Lumayan Kalau misalnya kalian bisa Meng-inseminasi ternak Kalian bakalan mendapatkan tips Dari si ternak Yang kalian inseminasi ternaknya tersebut Terus yang ketiga Kalian bakalan belajar Tentang kesehatan ternak Nah disini kesehatan ternak itu banyak banget Kalian bisa belajar antibiotik juga Terus kalian bisa belajar tentang Obat tradisional Obat tradisional itu Obat yang bisa Nah kalian bisa menemukan Dari bahan-bahan alami Seperti jahe Terus ada bawang putih Dan ada juga jeruk tipis Dan masih banyak lainnya Dan disana kalian Bakalan bisa Atau mengetahui Bagaimana cara membuat Ramuan-ramuan obat Dari bahan alami Yang keempat Kalian juga bisa Belajar Namanya tuh Teknologi hasil ternak Nah disini Kalian bakalan belajar Bagaimana cara mengolah Hasil ternak Dari daging Untuk membuat sosis Atau membuat kornet Atau membuat yang lainnya Terus yang kedua Kalian bisa membuat susu Susu ini bisa kita olah Menjadi kefir Yogurt Keju Dan lainnya Terus kita bisa belajar Yang ketiga itu Telur Nah disini telur Kita bisa membuat Telur asin Dan sangat Di Apa Disukai Masyarakat Indonesia Nah yang paling penting juga Kita disini Bukan cuma ke kandang Tetapi kita juga Ada praktikum Di lab Laboratorium Kayak Yang lainnya juga Kayak fakultas Farmasi Kayak fakultas Biologi Kayak fakultas apa Disana kita belajar Bedah Disana kita belajar Tentang reproduksi Terus kita Belajar tentang Nah walaupun kalian Ke kandang juga Itu tidak menyeramkan Sama sekali Karena kalian bisa Lebih dekat Dengan ternak Seperti Sapi Domba Kambi Ayam Dan juga Kalian bisa dekat Dengan kelinci Karena di Peternakan juga Kita belajar Tentang kelinci Seperti di reproduksi Waktu itu Saya juga pernah Apa namanya Praktikum Ternak Kelinci Nah kalian Bakalan mendapatkan Ilmu yang Sangat banyak Dengan dosen-dosen Yang Sangat cerdas juga Dosen Peternakan Rata-rata itu Kuliahnya Di luar negeri Pasti banyak banget Pengalaman Yang diberikan Kepada kalian Jadi Buat teman-teman Atau adik-adik Aku yang pengen Masuk ke Fakultas Peternakan Jangan pernah Takut Karena kita akan Mendapatkan Ilmu yang banyak Dan satu hal Yang paling penting Dari Fakultas Peternakan Yaitu Kita Antara Kakak tingkat Dan adik tingkat Itu sangat Solid Karena Kenapa Karena di Praktikum ini Kita bertemu Dengan kakak tingkat Dan bertemu Dengan adik tingkat Kakak tingkat Sebagai asisten Dan adik tingkat Sebagai praktikan Seperti itu Nah Bukan hanya Sekedar kakak tingkat Yang asisten Dan kakak tingkat Eh Adik tingkat Praktikan Tapi kita juga Menjaga Solidaritas Dengan alumni Alumni Yang telah Lulus Dari Fakultas Peternakan Gimana Kalian masih takut Masuk Fakultas Peternakan Hmm Kerasa Oke Itu aja Video dari aku Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Mualam Itu arena kecil Aku akhiri Wabilahitabih Wabilahidaya Wassalamualaikum Rawatullahi Wabarakatuh Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Like And comment Bye